Sisaat lagi, Anda akan menyaksikan apa kabar Indonesia malam didukung oleh Fitbar. Rakernas kelima PDI perjuangan akan digelar esok. Presiden Joko Widodo telah dipastikan tidak datang dan tidak juga diundang. Padahal nantinya dalam Rakernas PDIP akan membahas sejumlah hal strategis. Salah satunya berkaitan dengan sikap politik PDIP dalam pemerintahan baru terpilih. Akankah PDIP memilih jalur oposisi atau justru ada kejutan lain dalam Rakernas PDIP mendatang? Penangkapan Peggy yang disebut-sebut sebagai eksekutor dalam pembunuhan Vina dan Egy kemudian memunculkan pengakuan baru. Rivaldi, salah satu pelaku yang difonis seumur hidup, angkat suara melalui pengacaranya. Rivaldi mengaku tak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Egy. Indonesia kerap disebut sebagai negara yang menikmati bonus demografi. Hal ini disebabkan dari 275 juta penduduk Indonesia yang terdata. Hingga tahun 2023, 72 persennya didominasi usia muda. Namun sayangnya, bonus demografi ini juga menimbulkan sedikit pekerjaan rumah bagi pemerintah yang gencar menyiapkan misi Indonesia Emas 2045, yaitu tingginya angka pengangguran. Bagaimana persoalan ini bisa diatasi? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Seperti biasa, apa kabar mincu malam menemani istirahat malam hari Anda? Saya Ceca Anissa dan juga bersama dengan Agita Malika. Di malam hari ini masih soal misteri pembunuhan Vina Pemirsa setelah aparat kepolisian menangkap 1 DPO. Pembunuh Vina yakni adalah Egi alias Perong. Tapi malam hari ini saya akan menudukan kuasa hukum masing-masing dari kuasa hukum Vina, kuasa hukum Rivaldi, dan kuasa hukum Egi alias Perong. Yang semuanya punya persepsi yang sama bahwa kasus ini ada kejanggalan pemirsa. Tujuannya adalah untuk membuka misteri kematian Vina Pemirsa. Kalau Agita seperti apa? Iya, selain membahas mengenai misteri pembunuhan Vina Pemirsa, kita juga akan menghadirkan dari sisi politik, yaitu untuk persiapan rakernas PDIP yang akan berlangsung esok hingga hari Sabtu. Dan juga sejumlah informasi penting lainnya di Apa Kabar Nisya Malam. Pemirsa Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuang atau PDIP akan menentukan sikap partai berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Dan juga sekaligus membahas sikap politik partai. Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauzia membeberkan soal nama Anies Baswedan yang masuk radar PKB untuk maju di Pilkandai Jakarta. Iya, iya juga tak menampik namanya turut didorong oleh partai dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Jakarta. Nanti partai akan, sekarang gak sih proses, apa namanya, sudah mulai rekrutmen salam kepala daerah dari berbagai provinsi, sudah berjalan terus di DPP dan DPP terus akan mematangkan itu. Berarti Ibu beneran akan masuk di Pilkandai DKI? Masih akan diproses DPP, yang DPP yang akan memproses. Tapi nama Pak Anies itu masuk ke dalam radar Pilkandai DKI gak sih di PKB? Iya, masuk, masuk, masuk dalam radar PKB. Tapi Ibu siap apabila nanti PKB akhirnya memutuskan nama Ibu untuk masuk? Jawabannya apa kesini, disini ya? Jawabannya di partai. Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodoyono menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan kabinet dan jatah kursi menteri. Ya, AHY menambahkan partainya tidak ingin menambah beban dengan meminta jatah kursi menteri di kabinet. Menyerahkan sepenuhnya kepada beliau sebagai Presiden terpilih Prabowo Subianto karena yang jelas kami Partai Demokrat telah memiliki komitmen telah berjuang bersama dan beliau tentu sangat berharap dukungan penuh bukan hanya saat kampanye tetapi menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan agar sukses. Dan beliau sampaikan itu berkali-kali sehingga kami memilih untuk tidak memberikan beban apapun kembangan tambahan kepada Pak Prabowo karena kami menyerahkan bahwa beliau yang paling memahami kebutuhan kabinet ke depan seperti apa kami hanya bisa mempersiapkan kader-kader termasuk juga gagasan-gagasan yang bisa digunakan atau dijalankan dengan baik. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hassan, enggan berspekulasi soal permintaan empat jatah menteri untuk partainya di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Ia menyatakan PAN menyerahkan keputusan penentuan Kabinet Menteri kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kabinet itu berkali-kali saya mengatakan itu hak progresifnya Bapak Presiden terpilih terpilih. Informasi berikutnya pemirsa ketujuh terpidara kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam selama penyidikan dan pemeriksaan ulang oleh Dites Krimumpolda Jabar saat ini dititip di Rutan Kebonwaru dan Lapas Bancoi. Ya mereka tidak diizinkan dijeguh oleh keluarga atau juga kuasa hukum kecuali atas izin polisi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah berjalan 8 tahun dan tidak kunjung selesai. Bahkan di Reskrimumpolda Jawa Barat pun telah memeriksa ulang para terpidana pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini dititipkan di Rutan Kebonwaru dan Lapas Bancoi, Kota Bandung, Jawa Barat dari Lapas Cirebon. Menurut Karutan Kebonwaru, penitipan terpidana kasus Vina tersebut dititipkan di Rutan dan Lapas yang ada di Bandung guna mempermudah proses penyidikan. Saat ini di Rutan di Kebonwaru ada 4 orang terpidana yaitu Hadi Saputra, Suprianto, Rifaldi, dan Eka. Mereka ditempatkan di ruang karantina dan tidak bisa dijenguk oleh pihak keluarga maupun kuasa hukum tanpa seizin penyidik Polda Jawa Barat. Kalau untuk berapa lama itu sampai dengan penyidikan selesai, nanti Polda yang bisa tahu itu kapan bisa selesai, terkait dengan kunjungan, hasil koordinasi dengan Polda, untuk sementara tidak diperbolehkan. Jadi harus izin dari pihak yang menahan. Termasuk kuasa hukum? Iya, betul. Sementara itu saat ini Baresin Polri telah berhasil menangkap satu DPU bernama Pegi alias Perong. Pegi berhasil ditangkap di wilayah Jalan Kopo, Kota Bandung pada selasa malam dan kini berada di Mapolda, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One, menggabarkan. Sementara itu pemirsa sehari pasca penggeledahan rumah DPU yang tertangkap oleh Dit Reskrimum, Polda Jabar, Pegi Setiawan alias Perong, di Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, mulai ramai dikunjungi warga lantaran penasaran atas viralnya kasus VINA. Ya, viralnya kasus VINA dan juga ramainya perbincangan atau pembicaraan terhadap Pegi Setiawan alias Perong membuat masyarakat penasaran. Tak sedikit warga yang datang dan melihat kondisi rumah yang kemarin didatangi banyak petugas. Mereka tak menyangka, salah satu dari tiga DPU merupakan warga kepompongan. Sebelumnya, belasan petugas dari Ditreskrim Mumpol, Dajabar dan juga Satreskrim Polres, Cirebon, Kota melakukan penggeledahan sekaligus pemeriksaan terhadap keluarga Pegi. Tiga jam, petugas berada di area rumah guna mencari alat bukti yang akan membuat terang kasus pembunuhan dan pemberkosaan terhadap Sejoli, VINA dan juga EKI. Petugas juga mengamankan dua koper yang berisi barang bukti dari dalam rumah. PEMBICARA 2 Terima kasih. Terima kasih. Di tempat ini keduanya ditemukan dalam kondisi luka parah sebelum akhirnya meninggal dunia. Terima kasih. 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 di mana semangat reformasi bergelora menghadapi berbagai bentuk sisi-sisi gelap kekuasaan dan itu terekam kuat di dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum, dan para seniman bahkan budayawan yang juga menyimpulkan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia yang diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK dan pemilu ini di dalam sengketa ilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari tiga hagem MK dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka-mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat sehingga PD perjuangan ini pijakannya pada sejarah sangat kuat karena Ibu Mega dan BDI perjuangan adalah partai yang tidak hanya menjadi victim atas pemerintahan yang sangat otoriter saat itu tetapi juga memiliki legasi di dalam memperjuangkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat itulah yang akan dibundang oleh PD perjuangan di dalam rapat kerja nasional yang kelima Bila demikian tegasnya sikap PD perjuangan tidak mengundang Presiden Jokowi Dodo dalam rakernas kelima lantas mengapa PDIP belum juga memecat Jokowi dari partai tersebut seperti halnya Gibran ataupun Bobi anak dan menantu Jokowi yang telah terlebih dahulu dipecat dari PDI perjuangan bagaimanapun juga tidak diundangnya Jokowi di dalam rakernas PDIP mendatang maka itu adalah sebuah bentuk penegasan bahwa Jokowi termasuk Gibran yang sudah tidak menjadi bagian dari internal PDIP itu sendiri diketahui nantinya rakernas PDIP akan membahas sejumlah hal strategis salah satunya berkaitan dengan sikap politik PDIP dalam pemerintahan yang akan datang dan tentu juga evaluasi akan pemerintahan Jokowi Dodo yang dianggap melemahkan pilar demokrasi Tawara kernas merupakan suatu momentum untuk mensikapi dan melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi di dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024 yang lalu Suasana kebatinan di internal PDIP yang juga dikonfirmasi oleh statement para elit PDIP menegaskan bahwa ada evaluasi yang cukup serius terhadap model kepemimpinan pemerintahan saat ini dimana kemudian dianggap memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin melemahkan merit sistem dalam model kepemimpinan yang baik Namun politik adalah hal dinamis yang bisa saja sewaktu-waktu lain dari apa yang publik sudah perkirakan Terlebih lagi sebelumnya Ketua Stiring Komite Rakernas, Jarot Saiful Hidayat menyatakan akan ada kejutan-kejutan dalam Rakernas kelima PDIP nanti Akankah kejutan tersebut berupa datangnya Presiden Jokowi Dodo di menit-menit terakhir akan berlangsungnya Rakernas PDIP? Ini adalah hubungan disharmonis yang anti-klima antara PDIP dengan Jokowi Jadi ya sampai hari Jembat nanti gitu ya, acara Rakernas akan dilaksanakan saya melihatnya tidak akan diundang Jokowi baik sebagai katakanlah Presiden maupun sebagai counterparty yang dianggap sudah keluar dari PDIP Jadi ini adalah keputusan PDIP yang memang bagian daripada kekecewaan terhadap Jokowi maka ya bentuk kekecewaan itu ya tidak mengundang itu Jadi harapannya tipis dan harapannya kalau misalnya hampir tidak ada Jokowi diundang dalam Rakernas tersebut karena bagi PDIP ya Jokowi masa lalu dan PDIP kreatornya akan menatap masa depan sejumlah elit mulai dari sekjen PDIP kemudian para jurubicara partai menunjukkan bahwa sikap dan posisi mereka yang disertifikasi oleh komunikasi berbasis ranting bahkan anak ranting dalam klaim-klaim mereka menegaskan bahwa PDIP akan mengambil sikap sebagai kekuatan oposisi yang kemudian melakukan koreksi terhadap apa yang terjadi kemarin dalam konteks pelemah demokrasi dan akan menjadi kekuatan kritis dalam mengawal pemerintahan yang akan datang Rakernas kelima PDIP di Ancol Jakarta rencananya akan membahas sejumlah strategi politik diantaranya strategi pemenangan pilkada 2024 konsolidasi, evaluasi, serta posisi partai dalam pemerintahan Prabowo Subianto Dari Jakarta, Tim TV One mengaparkan Kita ke informasi lainnya pemirsa dalam wawancara kami dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Prabowo Subianto banyak berbicara mengenai demokrasi Demokrasi seperti apa yang nanti akan diterapkan untuk Indonesia dalam masa pemerintahannya? Berikut wawancaranya Demokrasi ala seorang Prabowo Subianto ini seperti apa nanti diterapkan? Demokrasi itu adalah suatu ya sistem pemerintahan Dimana sistem pemerintahan itu inti daripada sistem pemerintahan itu adalah Kedaulatan rakyat Kedaulatan rakyat itu rakyat yang berkuasa Rakyat yang berhak memilih pemimpin-pemimpinnya Karena rakyat dalam satu masyarakat itu terlalu banyak Makanya dilakukan sistem perwakilan Jadi rakyat punya kedaulatan memilih wakil-wakilnya Masuk parlemen Rakyat pun dalam sistem presidensial dia punya hak Dia memilih presidennya Dia memilih gubernurnya Dia memilih bupatinya Kan begitu Ya itu sistem pemerintahan yang baku, yang berlaku Dan itu adalah Kehendak rakyat kita Itu adalah Rancang bangun Pendiri-pendiri negara kita Dari awal Founding founders kita Merancang negara kita ini Adalah demokrasi Bukan kerajaan Ingat dulu kita banyak kerajaan Banyak sultan, tapi Pendiri-pendiri bangsa kita tahu Bahwa sebetulnya Sistem kerajaan ini Tidak cocok Untuk Indonesia Di jaman modern Selanjutnya Pemirsa Bagaimana kemudian Presiden terpilih Prabowo Subianto Menanggapi soal susunan kementerian pada pemerintahannya nanti Berikut selengkapnya untuk Anda Mengingat Bapak ingin memasukkan Teman yang banyak dalam pemerintahan Bapak Itu juga yang membuat bahwa Wah ini bagaimana kemudian susunan kabinet Karena saat ini yang menyeruak adalah Dari 34 kementerian menjadi 40 kementerian Itu benar tidak Pak? Ada penambahan jumlah kementerian Ini sangat Sangat menarik ya Bahwa Bahwa Ada yang bermasalahkan Intinya adalah begini Intinya adalah Mampu enggak Mampu enggak Pemerintah itu Melaksanakan Program-program Yang membawa Kemajuan Kepada bangsa dan negara Meningkatkan Penghasilan rakyat Mengurangi Mengurangi Ya Penyakit-penyakit Yang Endemis Ya kan Menghilangkan kelaparan Menghilangkan Kemiskinan Mampu enggak Kenapa dipersoalkan Jumlah 34 40 Saya mau Saya ini Saya sudah siap Saya sudah tahu ini pasti ditanya Apa itu Pak? Coba Pak Anda Anda ini untuk Untuk perhatian aja Timur Leste Timur Leste itu Jumlah penduduknya 1,3 juta orang Luasnya itu Setengah pulau timur Kita ini 17 ribu pulau Luas wilayah kita itu Sama dengan Luasnya Eropa Eropa itu 27 Kabinet loh Iya kan 27 negara Berarti Sekarang Timur Leste Kabinetnya itu Kementeriannya 27 kementerian Jumlah penduduk 1,3 juta Kurang Dari Kabupaten Bogor Kurang dari Mungkin Kabupaten Sleman 1,3 juta Menterinya 27 Kenapa Mereka lakukan itu Mungkin pengalaman mereka Mungkin Untuk Stabilitas Mungkin Dia punya beberapa suku Dia punya beberapa kelompok Iya kan Indonesia ini Begini luas Terima kasih Terima kasih Sekali Agita dan juga Pemirsa Sesaat lagi Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam Terima kasih Bye 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 Mbak Cindy Sembiring Mbak Cindy Sembiring Kuasa hukum dari keluarga Vina Kuasa hukum dari Rivaldi Sudah tersambung Dengan saya Dan saat ini Saya juga sedang menunggu Sambungan telepon Dan juga Zoom saya Dengan kuasa hukum Peggy alias Perong Yakni Mbak Yanti Sugiyanti Sekarang saya Ingin bertanya Kepada Mbak Cindy Sembiring Terlebih dahulu Klien anda Rivaldi Mbak Cindy Dikatakan Bukan melakukan Peristiwa Tidak melakukan Pembunuhan Bahkan Dikatakan bahwa Mengaku sebagai Bukan dirinya Yakni adalah Andika Dan kejanggalan Kejangan lainnya Bisa dijelaskan Seperti apa Detailnya Nah oke Terima kasih Mbak Caca Baik saya akan Menjelaskan lagi Dari awal ya Mbak ya Pertama Andika itu Bukanlah Rivaldi Aditya Wardana Sebagai klien saya Ya kan Nah Andika itu Muncul pertama kali Disebutkan oleh Bapaknya Eki Yaitu Pak Rudiana Sebagai korban Dalam BAP nya Di tanggal 31 Agustus Tahun 2016 Di jam 18.30 Setelah Melakukan penangkapan Yang tujuh Di depan SMP 11 Ya Mbak Nah sedangkan Klien saya Rivaldi itu Sudah ditangkap Dengan kasus yang lain Di tanggal 30 Agustus 2016 Di Polsek Utara Barat Itu Kasusnya itu Tindak pidana Penganiayaan Atau perbuatan Tidak menyenangkan Pada saat itu Rivaldi Ditangkap Dan dibawa Di Polsek Utara Barat Pada saat Pada saat Malamnya Di tanggal 30 Agustus 2016 Rivaldi Dibawa lagi Ke Polres Kota Cerbon Di jam 11 malam Tidak ada Surat Pemindahan Dari Polsek Ke Polres Pada saat itu Langsung Rivaldi itu dibawa Ke Polres Kota Cerbon Nah pada saat itu Ketujuh tersangka Yang sudah ditangkap Dengan Pak Rudiana itu Masih ada di Belum Belum Ditemukan Mereka semua Ditangkap pada Tanggal 31 Agustus 2016 Ya Nah Munculnya Nama Rivaldi itu Yaitu Adanya pada saat Pembuatan BAP nya Pak Rudiana Yang menyatakan Adanya 4 orang DPO Yang mungkin Salah satunya sekarang Sudah ditangkap ya Yaitu yang pertama itu Andika Andi Dhani dan Pegi Yang semuanya itu Berada rumahnya di Banjarwangunan Sedangkan Klien kami Rivaldi Aditya Wardana ini Yang dianggap menjadi Andika itu Rumahnya itu Berada di Perum BCA Desa Pamengkang Jadi dari kejadian itu Sudah berbeda ya Mbak ya Dari proses penangkapan Dari tanggal 30 Agustus Klien kami sudah ditahan Dengan kasus Tidak pidana penganiayaan Terus Tiba-tiba di Jam 11 malam Sudah dibawa lagi ke Pores Kota Cerbon Nah pada saat Tanggal 31 itu Di jam 5 Malah Jam 5 sore Baru Rivaldi itu Dipertemukan dengan 7 pelaku yang ditangkap Dari SMP 11 Ya Mbak Sindi Mbak Sindi berarti Klien Anda Tidak mengenal Pelaku lainnya Begitu? Tidak semua Ya 7 orang tersebut Tidak mengenal Sama sekali Rivaldi Dan pada saat itu juga Mereka itu Tidak mengenal Itu Rivaldi Atau Andika Penemuan nama Andika itu Adalah pada saat Mereka di BAP Diarahkan bahwa Si Rivaldi itu Namanya Andika Termasuk pihak kepolisian Pun mungkin ya Mbak Itu tidak mengetahui Bahwa yang Yang dibawa Yang di dalam satu sel itu Namanya Rivaldi Yang mereka tahu Karena sudah adanya BAP yang keluar Sebelumnya Dari saksi Ya bukan Padudiana Empat orang itu Maka dianggap Rivaldi itu adalah Andika Seperti itu Mbak Mbak Sindi Saya sedikit bingung Lantas BAP yang ditandatangani Oleh klien Anda ini Isinya apa sih? Apakah menegaskan Bahwa klien Anda Melakukan penusukan Karena dia juga sangkut pautnya Dengan kasus jata tajam Atau bagaimana? Sebenarnya Semua BAP Itu tidak Pernah ditandatangani Oleh klien kami Klien kami itu Menolak Untuk menandatangani BAP Baik Dari awal klien kami Tidak pernah menandatangani BAP Dan Saat ini juga Klien kami itu Tidak ada surat penangkapan Untuk kasus ini ya Untuk kasus FINA dan EKI Pembunuhan ini Ada Ada pun Klien saya itu Menandatangani Untuk penangkapan Yang tindak Pindana Pernahian Di Polsek Utara Barat Oke Sekarang saya tanyakan Kepada Pak Pak Benny Mamoto Pak Benny Mamoto Salah tidak ini Pak Ada prosedur yang salah Tidak ketika Disini Mbak Sini Mengatakan kliennya Tidak menandatangani BAP Tidak ada surat penangkapan Dia untuk kasus lain Pak Benny Tidak menandatangani Tidak menandatangani Semua yang disampaikan Dan ini Ini menjadi dasar kami Ketika kami nanti turun Mengecek Satu persatu Seperti tadi Klaim dari keluarga Motornya disita Gak tahu kemana Itu ternyata kami akan Pertanyakan Tanda Bukti penyitaan Kemudian Tanda terima Dan sebagainya Termasuk Tadi yang disampaikan Ibu Sembiring Menarik sekali Ketiga Tidak mau Tanda tangan PAP Dan sebagainya Tentunya kami Sebagai mantan pendidik Mempertanyakan Gini Apakah ketika itu Sudah Melakukan Gugatan Prapadilan Untuk menguji Sah tidaknya Penatapan tersangka Karena disitu Akan diuji Alat buktinya apa Dan sebagainya Dan saya yakin Pada proses Prapadilan Akan terungkap Hal-hal yang Disampaikan tadi Keberatan Keberatan pasti Akan disampaikan Nah ini Mungkin bisa Dijelaskan ya Di forum ini Apakah dulu Sudah diuji Lewat Prapadilan Sehingga kalau nanti Dikatakan ini salah orang Susah juga ya Orang Cili Nah itu juga Nanti terungkap di Prapadilan Seberapa banyak Masyarakat Orang Cili Bisa melakukan Prapadilan untuk kasus ini Tapi tidak mengapa Nanti kita bahas Karena sekarang saya Sudah tersambung Dengan keluarga Yakni Ibu Dari Pegi Bahkan juga Kuasa Hukum dari Pegi Ibu Sugianti Selamat malam Assalamualaikum Ibu Kartini dan juga Ibu Sugianti Selamat malam Assalamualaikum Ya Karena didampingi oleh Ibu Sugianti Tapi boleh Disambungkan juga Kepada Ibu Kartini Ibu Kartini Saya ingin Saya ingin dengar Dari seorang Ibu Pegi Disini yang sudah Ditangkap oleh Aparat Kepolisian Dianggap sebagai Polisi menangkap Karena kapasitasnya Sebagai salah satu DPO Terkait pembunuhan Vina Ini bagaimana? Apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya saya itu Merasa Gimana ya Yang di DPO itu Namanya bukan Pegi Setiawan Tapi yang saya tahu Di DPO itu Namanya Egi Bukan Pegi Tapi kok kenapa Yang ditangkap anak saya Gitu loh Yang di DPO itu Tertera Dhani Sama Egi Kan alamatnya beda Umurnya juga beda Kenapa si Pegi Yang ditangkap Jadi saya juga kender Gimana? Gak ngerti Ya udahlah saya Ini aja Nurut aja gitu Kapan sih Ibu Anak Ibu ditangkap? Kemarin lah 21 Mei Jam Mau jam 6-an lah Di Bandung Itu proses penangkapannya Seperti apa Bu? Saya juga kurang tahu Saya juga dikasih tahu Sama Sama Bu Yanti Oh Ibu tidak di rumah ya Bu ya? Iya Bu ini kasus ini kan Sudah 8 tahun berlalu Ya saya di rumah Cuman kan Pegi berada di Bandung Oh iya Bu ini kan Kasus sudah 8 tahun berlalu Pernah tidak sih? Mungkin Ada kecurigaan-kecurigaan Atau mungkin Kenal dengan Vina Ada gelagat-gelagat yang Mencurigakan 8 tahun yang lalu Dari putra Anda Ini seperti apa? Atau Ibu percaya Tidak sebagai ibu ya Bahwa Anak Anda Bagian dari pelaku Pembunuhan Vina? Saya tidak percaya Soalnya setiap hari Anak saya itu bekerja Untuk menapkahi adik-adiknya Bagaimana sosok Bagaimana sosok anak ibu di mata ibu Bu? Sehari-hari seperti apa? Ibu Kartini Ibu Kartini Ya ibu Kartini Sepertinya sedikit terganggu ya Komunikasi saya dengan ibu Kartini Ibu Kartini Ibu Kartini Ibu Kartini Boleh diceritakan Sekarang Sosok Pegi Atau Perong di mata ibu ini Seperti apa? Kesehariannya Bagaimana dia Di depan keluarga Iya Saya tegaskan ya ibu Nama Nama saya Nama anak saya Nama anak saya Nama anak saya Itu Pegi Pesiawan Tidak ada perongnya Nah Anak saya Hari-hari Kerjanya sebagai guru bangunan Dari Kelas 6 SD Anak saya Sudah ditinggal sama bapaknya Jadi Anak saya Itu hanya sekolah Sampai SMP Di sebelah Terbuka Nah Sejak itu Anak saya Selesai sekolah Anak saya Langsung kerja Ikut bapaknya Ke Bandung Untuk mencari Duit Buat Nafahin adik-adiknya Sampai Waktu kejadian pun Anak saya Tidak ada di tempat Sedang Sedang Kerja Sama bapaknya Di Bandung Punya banyak teman Tidak Bu Kartini Pegi ini Punya banyak teman Tidak tahu teman Tapi kan Dia kerjanya di Bandung sih Tidak pernah Carang pulang ke Cerbon Jadi yang Tidak tahu Ibu dekat dengan anak ibu Sering ceritakah Curhatkah Dekat banget Dia sering cerita Mama Saya itu Pengennya Ngebahagiain Mama Saya belum pernah Ngebahagiain Mama Jadi saya itu Mau kerja buat Mama Aja gitu Bu Kartini Ini kan ada banyak Foto beredar Yang disinyalin itu Merupakan foto Perong Alias Pegi Itu foto anak ibu? Yang beredar Yang di DTO itu sih Bukan Bukan anak saya Yang di DTO Bukan ya Beda berarti ya Wajahnya beda Beda Bapak itu Yang ditanggap Anak saya gitu loh Oke Pelaku pembunuhan Vina ini kan Bu Dianggap Anggota geng motor Nah Anak ibu ini suka Motor-motoran gak? Enggak, paling dia kalau Pergi naik motor ya kerja Sepulang kerja sudah di rumah Cuma untuk kerja berarti naik motor ya? Ya Oke, Bu kalau tadi ibu bilang foto DPU yang beredar Yang disinyalin adalah Pegi alias Perong bukan foto anak ibu Ibu punya foto tidak? Foto anak ibu Egi itu seperti apa? Boleh tunjukkan? Gimana ada fotonya Mbak? Orang kemarin Gak ada Kemarin disita semua sama polisi Dari ijasa SD Ijasa SMP Foto-foto semua disita di bawah polisi semua Di HP Bu? HP juga disita HP nya sama itu Sama polisi HP HP anak saya kan saya gak punya HP Bu Oke Oke lah kalau begitu begini Ceritakan ciri-ciri dari anak ibu seperti apa? Dari perawakan, rambutnya, adakah ciri-ciri khusus, ada tai lalat atau apa? Supaya masyarakat bisa bandingkan nih anak ibu dengan foto yang beredar itu sama gak? Anak saya mah kulitnya hitam, gelap, pendek, rambutnya lurus Enggak, enggak sama kayak di foto Usianya Bu? Anak saya usianya 27 tahun 27 tahun ya Tapi memang pernah 8 tahun yang lalu tinggal di Cerebon? 8 tahun yang lalu Ya waktu Desember kerjanya selesai pulang Terus ada kerjaan berangkat lagi Berapa lama waktu itu Bu? Tinggal di Cerebon itu berapa lama? Ya paling kurang lebih 1 tahun lah 1 tahun ya Itu tinggal dengan siapa Bu? Sama saya di rumah Sama nenek Rame-rame Jadi saya itu Satu rumah itu 4 keluarga Oke Nah mohon maaf saya tanyakan ya Bu ya Tapi ini untuk membuat masyarakat supaya tidak penasaran Nah hari-hari 8 tahun yang lalu tinggal di Cerebon Tinggal bersama dengan Ibu Sering keluar malam Sering bergaul Atau Atau ada tidak Hal-hal yang seperti itu Bu? 8 tahun itu pagi di Bandung 8 tahun itu pagi di Bandung Pulang cuma Desember itu terus Dia ke Bandung Ya Baik-baik Nanti ya Bu kita akan bincang-bincang lagi dengan Ibu Kartini Jadi selama ada kasus Ya Gimana lanjutkan Bu? Sejak ada kasus itu tuh Pegi itu lagi ada di Bandung Udah kerja selama 3 bulan Sampai akhir Desember kerjaan selesai Pegi baru pulang Sesudah Pegi pulang Ada kerjaan lagi Dia berangkat lagi gitu Bu Oh berarti kalau pulang itu berapa lama biasanya Bu? Sebulan kah? Seminggu kah? Ya selesai kerjaan Seselesainya kerjaan dia pulang Lah kalau ada lagi berangkat Nah iya waktu pulangnya itu berapa lama gitu di rumah? Ya nggak lama sih paling 2 mingguan berangkat lagi Baik-baik saya sudah menangkap Nanti Bu ya nanti kita akan bincang-bincang lagi untuk melihat ini dari perspektif Ibu seperti apa atas kasus ini Saya juga nanti akan ke Mas Heri Kalau ada hal yang dikeluhkan dari beberapa kuasa hukum disini Dari Mbak Sindi salah satunya Kliniknya tidak menandatangin di BAP Tidak melakukan apa yang dituduhkan Berbeda sekali Apa yang diakini dengan yang dituduhkan Bahkan juga tuntutan Ini salah tidak seperti apa? Di Apa kabar Indonesia malam Ya kembali di Apa kabar Indonesia malam Sekarang saya ke Mas Heri Mas Heri ada 2 statement yang kita kutip tadi dari kuasa hukum Rivaldi Bahkan juga dari Ibu Pegi Setiawan ini sendiri Ini melihat ini menjadi sebuah kejanggalan yang mengatakan bahwa Ada hal yang salah dalam penangkapan atau bagaimana? Saya coba merangkum 2 pertanyaan tadi ya Mbak Caca ya Bahwa poin pertama memang dalam hal ada terjadi berita acara pemeriksaan terhadap tersangka Itu kan disodorkan nanti oleh penyidik setelah mereka melakukan kata-kata interogasi ya Itu dituangkan dalam satu dokumen surat Nah nanti akan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dibaca kembali Mbak Caca Apa tujuan dibaca kembali tadi? Untuk memastikan apakah benar itu adalah jawabannya dan dia mengetahui isi tersebut Dan memahami maksudnya Dan jadi ketika dia selesai memberikan jawaban tersebut Dia akhirnya akan dibumbuhkan paraf di setiap halaman Baru di ujungnya nanti akan disimpulkan melalui tanda tangan Berarti dia sudah benar-benar mengetahui benar-benar memastikan bahwa itulah keterangan yang sebenar-benarnya Karena disitu penyidik tidak berusaha untuk ikut aktif mengarahkan ataupun Membuat satu statement yang intinya menyudutkan seseorang untuk memberikan keterangan di luar dari kebebasannya dia Jadi memang itu adalah kebebasan untuk menyampaikan apa yang dia ketahui Apa yang dia alami peristiwa pidana yang dia ketahui dalam konteks itu Itu poin pertamanya Di poin yang lain memang dalam setiap perkara ini kan Biasanya kalau ada orang yang hilang dalam pencarian polisi Atau karena memang setelah dilakukan pemanggilan Kalau memang dia menjadi tersangka tiga kali mangkir misalnya Biasanya akan dikeluarkan daftar pencarian orang Nah sayangnya daftar pencarian orang dalam perkara ini kan yang kita sesalkan Untuk menghindari error in persona Salah tangkap atau asal tangkap nantinya Maka memang harus ada katakanlah dokumen pendukung apakah foto tadi Sehingga memastikan bahwa orang yang bersangkutanlah memang yang bertanggung jawab Atau memang yang dicari dalam proses mengurai tindak pidana ini Ataupun kalau memang tidak ada foto sketsa Tapi tentu sketsa ini kan harus ada latar belakangnya juga Mengapa kemudian dimunculkan sketsa bukan foto yang asli begitu Nah dalam perkara yang lebih besar lagi Kalau kita mau memberikan catatan dalam perkaranya kasus FINA ini Adalah bagaimana kita memahami bahwa manajemen penyidikan tindak pidana Itu menjadi penting sehingga ada perkap kapori khusus tentang manajemen penyidikan tindak pidana Dimana sebenarnya setiap berkas dokumentasi administrasi dalam hal pengungkapan satu kasus itu Menjadi satu hal yang urgent dan penting Nah ini kadang mohon maaf Mbak Caca mungkin kadang terabaikan Mungkin dianggap lah ini kan gak terlalu penting Padahal membuat penangkapan penahanan itu juga surat Dan itu harus di dokumentasikan dengan baik Yang hal lain lagi yang lebih penting adalah menurut saya Jangan sampai kita berpikir bahwa ada penyidik yang kemudian punya konflik of interest dalam perkara ini Maka dalam setiap penanganan perkara pidana Tidak punya harusnya tidak punya konflik of interest lain untuk mengungkap perkara dan keadilan tadi Maka dasarnya untuk menimbulkan keyakinan bahwa si A yang bersalah Itu adalah berdasarkan minimum dua alat bukti Pertanyaan besarnya, sudahkah kita terjelaskan, tercerahkan dengan barang bukti Dan alat bukti apa yang digunakan disajikan dalam perkara ini Karena ketika disajikan dia kan dilempar ke kejaksaan nantinya Sekarang saya ingin ke Ibu Sugianti yang tadi sudah bersama dengan Ibu Kartini Yakni Ibu dari Pegi Setiawan Ibu Sugianti, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai kuasa hukum Pegi Setiawan Yang disenyalir sebagai perong ini Ini seperti apa? Mengingat kapasitas klien Anda dalam kasus ini cukup berat juga ya Cukup penting dianggap sebagai otak pembunuhan seperti apa? Ya betul Mbak Ada beberapa hal yang sangat saya kecewakan Itu pada tanggal 27 Agustus 2016 pada saat terjadinya penggeledahan di rumah Pegi Setiawan Kemudian motornya diambil oleh pihak polisian Dan pada saat itu kita tidak diberitahu tidak ada sulat penggeledahan Kemudian sejak itu perkara ini proses perkara terhadap Pegi itu selesai gitu Tidak ada kabar sama sekali Dan saat itu Pegi di tanggal 27 Agustus 2016 itu sedang berada di Bandung Karena dia sedang bekerja sebagai buru bangunan Tiba-tiba setelah ada PINA viral kembali Itu semua medsos ada DPO Seperti itu DPO Dan tanggal 21 Mei 2024 Pegi Setiawan Klien saya ditetapkan sebagai Ditangkap Dan kemudian saya lanjut ke pendampingan ke Polda Saya hadir waktu itu jam 9 pagi Namun saya belum bisa ketemu dengan klien saya Saya disuruh nunggu Sampai jam 8 malam Saya baru bisa ketemu dengan klien Saya bisa mendampingi klien saya pada saat itu Namun sudah diserahkan surat penetapan sebagai tersangka Disitu saya merasa kecewa dan komplain Kok ini secepat ini ditetapkan sebagai tersangka Padahal saya sudah datang dari jam 9 pagi Itu saya ingin mengajukan penangguhan penahanan Karena saya yakin bahwa Pegi yang ditangkap itu bukan Pegi yang dimaksud Atau Pegi sebagai pembunuh Egi dan PINA Seperti itu Makanya saya itu disitu kecewa Saya bilang kepada pihak kepolisian Saat pada tanggal 27 Agustus 2016 Pegi tidak ada di tempat Tidak ada di Cirebon Dia sedang bekerja di Bandung Sebagai buru bangunan Tapi kenapa pada saat terjadinya viral Ada ketentuan DPO Kok Pegi ditangkap dan saya sudah diberitahu Pada saat saya ketemu di jam 8 malam Sudah ditetapkan sebagai tersangka Seperti itu Saya itu disitu benar-benar kecewa dengan kerja polisi Kalau memang polisi itu yakin bahwa Pegi Atau Pegi Setiawan itu adalah otak dari pembunuhan Kenapa pada saat tanggal 27 Agustus 2016 Saat terjadinya penggerbagan terhadap rumah Pegi Dan Ibu Kartini mengatakan bahwa Pegi ada di Bandung Kenapa prosesnya tidak ditangani saat itu juga Tapi menggantung selama 8 tahun Dan tiba-tiba begitu filmnya viral Hanya dengan hitungan hari Pegi ditangkap Seperti itu Oke Itu yang saya sesalkan Baik Sekarang saya ke Ibu Sindi ya Mbak Sindi Sebenarnya klien Anda Rivaldi ini sempat mengenal atau tahu sosok Pegi Dan kalau tadi kata tidak tanda tangan BAP Apakah juga sudah menandatangani berita acara penolakan tanda tangan BAP Dan apakah jangan-jangan klien Anda mungkin tidak mengaku perbuatannya Tidak mau tanda tangan BAP Tapi namanya disebut oleh klien lain di BAP yang lain Ini bagaimana? Ya baik terima kasih Awalnya memang dari awal itu Si Rivaldi itu tidak mengenal dari DPO yang sudah ditetapkan Karena di dalam persidangan sendiri itu tidak pernah membahas DPO tersebut Ya DPO itu muncul kan pada saat film-film ini mulai viral ini kan Di dalam persidangan tidak pernah dibahas Terus Rivaldi juga sudah menetapkan bahwa Mergia itu tidak pernah mengenal Ketujuh tersangka tersebut Ya Karena dalam BAP juga dari awal laporan dari bapaknya korban Bapak Rudiana ini selalu menyatakan Andika Bukan Rivaldi Bukan dari klien kami Ya Selalu menyebutkan Andika Itu sudah berulang kali Klien kami mengucapkan Saya tidak mengenal dari ketujuh tersangka tersebut Dan dari ketujuh tersangka tersebut juga mengiakan Bahwa mereka bertujuh itu tidak mengenal Rivaldi Karena posisinya Rivaldi itu tidak tinggal bareng dengan ketujuh tersangka tersebut Karena Rivaldi sendiri kan tinggalnya jauh tuh Di desa Pamengkang Sedangkan ketujuh itu kan Tempat tinggalnya itu dekat dengan TKP Itu Bukan masalah Rivaldi tidak mengakui Memang Rivaldi Pertama Rivaldi tidak mengakui Kejadian apa namanya Pembunuhan Terhadap Korban Vina Yang kedua juga Rivaldi pada saat itu juga Tanggal 27 juga Dia punya Apa namanya Kasus sendiri Tuh Tidak mengenal sama sekali ya Intinya tidak mengenal sama sekali Ketujuh tersangka tersebut Oke Baik Nah tadi masalah Tanda tangan Soal masalah tanda tangan BAP itu Rivaldi itu tidak pernah tanda tangan Di berita acara pemeriksaan sebagai tersangka Tetapi Muncul di berita acara sebagai saksi Tapi tanda tangannya pun Bukan tanda tangan Rivaldi Disini Ya Dia menolak ini Karena ini bukan tanda tangannya dia Tanda tangan siapa dong Bapak? Tanda tangan siapa dong Tanda tangan siapa dong Kalau bukan dia? Ya kami juga tidak tahu Karena pada saat itu Rivaldi tidak didampingi Oke Baik 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 Sekarang saya ke Pak Benny Pak Benny Saya Tidak mau mendahului Apa yang sedang dikerjakan Oleh teman-teman kita di kepolisian Yang pastinya bekerja Ekstra keras untuk mengungkap kasus ini Tapi kalau menurut hemat Pak Benny Mengingat ini kan masih ada 2 DPO lain Yang sedang diincar Sedang dicari oleh aparat kepolisian Mungkin tidak Pak Benny bahwa Ada hal-hal yang tidak bisa terungkapkan Mengenai kenapa foto PG Setiawan Kemudian disita Sehingga kita tidak bisa mengkomparasi Anak Ibu Kartini dengan yang beredar DPO seperti apa Bahkan juga BAP Ada sesuatu yang disembunyikan tidak terkatakan Ini seperti apa Pak Benny? Yang pertama marilah kita sama-sama Memisahkan ya Proses yang terjadi sebelum ini Dimana di awal proses pendidikan sendiri Ada hal-hal yang menurut kami kelemahan-kelemahan ya Khususnya Soal pendekatan secara scientific crime investigation Soal pemeriksaan DNA, CCTV Kemudian pembuatan setka wajah dan sebagainya Nah Terungkap disini Klaim disini bahwa juga ada kelemahan di proses pemeriksaan Nah oleh sebab itu Marilah kita sama-sama Mengikuti proses yang Mulai berjalan ini Karena timnya ini Tim yang berhasil mengungkap Kasus subang Kasus subang sama 2021 Tidak terungkap lama sekali Tapi dengan Pak Dirkrim Um ini Orangnya ulet sekali Kemudian didalami lagi Kemudian disisir lagi Akhirnya terungkap Dan akhirnya Maju ke sidang pengadilan Nah Oleh sebab itu Kami akan mengawal kasus ini Untuk memastikan Bahwa proses yang berjalan sekarang ini Sesuai dengan prosedur Sesuai dengan ketentuan Kemudian Yang lalu Itu menjadi bahan evaluasi Dan nanti kami akan cek Seperti yang disampaikan oleh Bu Semiring tadi Bahwa Tanda tangannya beda Bukan tanda tangan dia Dan sebagainya Ini menjadi Masalah yang menurut kami Nanti Ada tindak lanjut secara internal Jadi sekali lagi Marilah kita Sama-sama mengikuti Perkembangannya Dan memang Dari via Penyidik sendiri Tentunya Tidak akan Mengungkap Seluruhnya Ke media Ada hal-hal yang Sedang berproses Kenapa Dijidikan seperti itu Jadi Sedang berproses Kemudian nanti Kalau sudah selesai Ada saatnya Dirilis Nah Kalau misalkan ada gugatan Berapa dilat Maka akan ada proses pembuktian Lebih awal Khususnya Masalah dua alat bukti tadi Jadi Kalau kami Apa Optimis lah Mudah-mudahan kasus ini Segera terungkap tuntas Sehingga pertanyaan publik Terjawab Kemudian nanti Diharapkan proses ke depan Ini juga Tentunya Sudah sesuai dengan Standar Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku Begitu Baik Nanti saat lagi Saya akan berbincang Dengan Ibu Kartini Apakah sudah bisa Bertemu Atau menghubungi Anak Ibu Pasca kemudian ditangkap Sesaat lagi Apa kabarnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Ya sebelum kita melakukan Judgment secara tendensius Ini kenapa sih Susah banget diungkap kasus yang seperti itu Dianggap sederhana Tapi belum tentu pemirsa Karena saya Tanyakan kepada Mas Heri Mas Heri Apa jangan-jangan kasus yang Tampaknya simpel Justru sulit Karena satu Ini Perbuatan Pembunuhan dilakukan oleh Sekelompok orang Atau kolaboratif Apalagi mereka Punya jiwa korsa Atau setia kawan Menutupi satu sama lain Menganggap tidak mengenal Satu sama lain Apalagi perbuatan 8 tahun yang lalu Ini bagaimana Itu memang menurut saya Menambah Panjang Komplikatednya perkara ini Tapi memang Titik poinnya begini Mbak Caca Dalam penanganan perkara itu Tidak hanya berbicara tentang Kecepatan Speedy saja Tapi harus disertai Kehati-hatian Dan ketelitian Nah apakah mungkin Itu yang terlewat Dalam perkara ini Kita menunggu hasil Dari Pola Jabar Yang kedua Menanggapi dari Kuasa hukum Pihak terpidana ya Bahwa Ini kan bukan hanya bicara dalam Konteks mengenal Atau tidak mengenal Atau kapan ditangkap Tapi yang harus Dapat dijelaskan secara Tegas adalah Apa kaitan Orang tersebut Dalam perkara ini Kemudian apakah Dia juga disangkakan Dalam perkara yang sama Berarti kan Dimasukkan dalam Analisa pasal 55 KHP Ada delneming Atau penyertaan Dimana penyertaan itu Ada satu tindak pidana Pelakunya lebih dari Satu orang Dan akan dilihat Perannya masing-masing Mbak Caca Nah dalam konteks itu Dari sekian panjang Perjalanan Persidangan Itu terungkap Enggak di persidangan Fakta ya Kita bicara fakta Bukan asumsi lagi Karena semua yang dibangun Dalam penyidikan Dakwaan Masih asumsi Presumption of guilt Orang itu bersalah Atau tidak Nah tentu Didasarkan pada minimum Dua alat bukti Yang di challenge kan seharusnya Tadi barang bukti Alat buktinya Untuk memperkuat Mendasarkan apakah Benar bahwa orang ini Yang harusnya bertanggung jawab Atau dia tidak bertanggung jawab Konsekuensi kalau dia tidak bertanggung jawab Ya tidak boleh dihukum Atas nama hukum Dia harus dibebaskan Tapi kalau memang dia yang bertanggung jawab Ya maka proses hukumnya berjalan Karena asas legalitas mengatakan Tidak ada satu orang pun Yang melakukan tindak pidana Yang lepas dari jeratan hukum Maka ini harus cover both sides Melihat konteks ini Saya khawatirnya kalau kita hanya menekankan pada kenal Atau tidak dikenal Kemudian ditangkapnya lebih dahulu Ini kan yang harus dijelaskan dalam proses pemeriksaan Lebih jauh ya Begitu Oke sekarang saya ke Ibu Kartini Ibu Kartini Setelah anak ibu ditangkap Apakah sudah bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Pegi Setiawan Bu? Sudah Tadi malam Oh iya Bagaimana kemudian kabar anak ibu? Apa yang dia sampaikan ke ibu? Alhamdulillah Ya Alhamdulillah dia sehat Nah saya nanya G Apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egi sama Pina? Anak saya jawab Demi Allah demi Rasulullah mak Saya tidak kenal sama yang namanya Egi dan Pina Terus saya tidak melakukan hal sekeji itu Anak saya menjawab seperti itu Terus anak saya lagi berpesan Mak Jikalah nanti malam mama pulang Kalau saya tidak ada umur Saya minta maaf Saya rela dan ikhlas mak Jadi tumbal anak orang yang Apa yang berpangkat Saya gak apa-apa mati sahid Saya nanggung dosa orang yang Orang yang punya Saya orang gak punya gak apa-apa Kalau itu semua tuduhan Dijatuhkan kepada saya Anak saya berpesan begitu Sampai saya tuh Gimana hati seorang ibu Sampai setak peluk Anak saya Sampai nangis saya Jangan ngomong gitu Oh lo maha tau Oh lo maha besar Oh lo maha mendengar Apa yang tidak pernah kamu lakukan Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya Waktu saya mau pulang dari Polda ke Cerbon Saya sakit hatinya mendengar anak saya Di fitnah segitu kejam Sedangkan dia adalah tulang punggung Keluarga saya dari kecil Adik-adiknya pun yang Perempuan yang bontot Sampai nangis dia Gak mau makan gak apa-apa Kenapa salah AA AA orang baik Kenapa AA di fitnah segitu kejam Tapi polisi tetap tidak percaya Kalau si Pegilah yang pelaku utamanya Sedangkan anak saya bersumpah Anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu Karena anak saya Menurut di mata saya Baik dan jujur Walaupun anak saya jelek Udah begitu mbak Oke Bu ini kesempatan ibu Untuk menyampaikan kepada Pemirsa atau masyarakat ya Karena Ada Fokus dari masyarakat Melihat dengan ditangkapi anak ibu Anak ibu bagian dari Pelaku kejahatan pembunuhan Vina Apa yang bisa ibu Duga ya terduga ya bu Apa yang bisa ibu sampaikan Ya kalau saya boleh ngomong Tunjukkanlah jalan kebenaran Bagi anak saya Sedangkan anak saya juga tidak pernah Melakukan kejahatan itu Teliti dulu sebelum menangkap Jangan asal tangkap Anak saya itu tidak salah apa-apa Anak saya pun kalau Ia melakukan kejahatan Toh dia pasti bertanggung jawab Dia tidak bertanggung jawab Karena dia tidak melakukan kejahatan itu Saya sih doanya semoga Anak saya terbebas dari semua fitnah ini Dan bisa berkumpul bersama keluarganya kembali Baik Sekarang terima kasih bu Kartini Sekarang saya ingin ke ibu sindi Ibu sindi Kartika ibu sindi mengatakan Klien Anda tidak bersalah Tapi ini sudah inkrah Apa yang bisa ibu sampaikan Ya saya cuma minta keajaiban Mudah-mudahan Dengan adanya Kasus ini diungkap kembali Diusut kembali Bisa memulihkan kembali Nama klien kami Dan bisa menemukan titik baru Sebenarnya siapa sih Di balik ini semua Sebenarnya siapa sih tersangkanya Yang tegak melakukan Pembunuhan keji tersebut Dan mungkin upaya kami itu Pengen mengajukan PK Tapi setelah kami menemukan Nofo baru Pemuktian yang baru Itu aja sih Mbak Baik Terakhir juga kepada Pak Benny Ya memang ada prosedur yang Harus dilewati apart kepolisian Masyarakat juga tidak bisa Dengan perspektif yang Terburu-buru Ingin segera ditangkap ya Tapi juga Kompolnas Bagaimana mengawal kasus ini Baik untuk DPO Yang sedang dicari Yang sudah ditangkap Dan juga kasus lalu Kalau memang tidak bersalah Pemulihan nama ini Juga penting Pak Benny Ya yang pertama Penyidik Tentunya belajar dari Penanganan sebelumnya ya Tentunya akan ekstra hati-hati Ini lebih cermat Kemudian sudah harus siap Kalau setiap saat nanti Digugat para-para dilan Artinya di uji Apakah proses penyidikannya Ketika menetapkan tersangka Itu sudah Tepat Alat buktinya apa Ini tentunya sudah Dipedomani Sekali lagi Karena ini menjadi sorotan publik Kemudian yang berikutnya Polri memang belum Mengungkap semua ke publik Apa yang sudah didapat Karena sedang Berjalan prosesnya Jadi marilah Kita tunggu sama-sama Soal nanti Kemudian Fiat penasihat hukum Dalam proses Penanganan lanjutan ini Ada nofum Yang ditemukan Tentunya itu Bisa menjadi dasar Untuk mengajukan PK Dan ketika PK Putusannya nanti berbeda Tentunya Sekaligus Minta Untuk Namanya Direhabilitasi Menurut kami begitu Terima kasih Pak Benny Momoto Terima kasih Mbak Cindy Terima kasih Bu Kartini Bu Sugiyanti Dan juga Mas Heri Kita tunggu bagaimana Aparat kepolisian Bergerak cepat Dan pasnya tepat Sehingga kemudian Jangan ada Dugaan salah tangkap Yang dialamatkan Untuk kasus ini Sesaat lagi Sudah siap dengan informasi Penting Agita ada apa? Iya betul sekali Caca dan juga Pak Bersa Sesaat lagi kami akan Hadirkan informasi Mengenai sebuah truk Pengangkut batu kapur Terjatuh dari Ketinggian 50 meter Sesaat lagi Informasinya untuk Anda Pak Bersa Sebuah truk pengangkut Batu kapur Terjatuh dari Ketinggian 50 meter Di tambang tradisional Perbukitan kapur Kabupaten Tuban Jawa Timur Akibat Kecelakaan kerja ini Sopir truk Yang diketahui Belum mahir mengemudi Tersebut Meninggal dunia Saat perjalanan Ke rumah sakit Ya Allah Tambang batu kapur Tradisional Yang ada di desa Jadi kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Kembali menelan korban Sebuah truk Yang hendak Mengangkut Batu kapur Terjun bebas Ke dalam lubang Tambang Sedalam 50 meter Akibat kecelakaan ini Pemirsa Sopir truk Bernama Naib 30 tahun Berasal dari Kecelakaan Kabupaten Tuban Meninggal dunia Saat perjalanan Ke rumah sakit Korban yang mengalami Luka parah Dievakuasi warga Menggunakan Derek tradisional Menurut saksi mata Kecelakaan kerja ini Bermula Saat korban Hendak mengangkut Batu kapur jenis Kumbung Di dekat lokasi kejadian Sesampainya Di tempat kejadian Korban yang belum Mahir mengemudi Berpapasan dengan Truk lain Di jalan sempit Setelah truk lain lewat Korban diduga Terlalu dalam Menginjak gas Sehingga truk yang Dikemudikannya Terjun ke dalam Lahan bekas Galian Tambang Sedalam 50 meter Akibat kecelakaan ini Truk mengalami Ringseng Berikutnya sebuah mobil Angkutan kota Menabrak sebuah Truk sampah Di jalan Sudirman Kota Bogor Kecelakaan diduga Disebabkan karena Sopir angkutan kota Mengantuk Dalam rekaman video Amatir warga Tampak seorang Sopir angkutan Dan seorang penumpang Yang duduk di depan Ini Menahan sakit Petugas kepolisian Dibantu warga sekitar Langsung berupaya Mengevakuasi Kedua orang Yang masih Berada di dalam Mobil angkutan Kota Trajek 07 Jurusan Warung Jambu Merdeka Diduga tidak menggunakan Peralatan keselamatan kerja Seorang buru bangunan tewas Tersengat listrik Di Ciamis, Jawa Barat Karena terjadi Di jalan besar Peristiwa tersebut Juga menyita perhatian Warga Dan pengguna jalan Inilah video Amatir warga Yang merekam Detik-detik seorang Pekerja bangunan Yang tersengat listrik Tegangan tinggi Di Cimari, Ciamis, Jawa Barat Pada Kamis siang Saat peristiwa terjadi Banyak warga Dan pengguna jalan Yang menyaksikan Kejadian tersebut Hingga video viral Di media sosial Korban bersama Seorang rekannya Yang sedang bekerja Dan hendak memasang Talang air Diduga tubuh korban Menyentuh kabel listrik Hingga akhirnya Tewas tersengat Sementara rekannya Berhasil menyelamatkan diri Petugas Damkar Dan BPBD Serta polisi Yang datang ke lokasi Langsung mengevakuasi Korban dari atas bangunan Dan dibawa Ke ruang Jenazah RSUD Ciamis Polisi kini tengah Meminta keterangan Sejumlah saksi Diduga kecelakaan Kerja ini Akibat tidak lengkapnya Peralatan Keselamatan kerja Pemirsa Kondisi jalan Di sejumlah titik Di Kabupaten Berbes Jawa Tengah Masih banyak mengalami kerusakan Sayangnya Kondisi itu Tak kunjung diperbaiki Oleh pemerintah Sehingga Dikelukan warga di Berbes Beberapa titik Jalan rusak Biasanya menjadi Akses jalan Perekonomian Dan aktivitas lainnya Bagi masyarakat Di Kabupaten Berbes Bukan hanya itu Kondisi jalan rusak Juga rawan Terjadinya kecelakaan Rasa prihatin Melihat jalan Yang tidak kunjung Diperbaiki Seorang dermawan Desa Luwun Geragi Kecamatan Bula Kamba Memperbaiki jalan rusak Dan juga membangun jalan Di kampung halamannya Niat membangun jalan Yang dilakukan Hanya agar Perekonomian warga Kembali normal Termasuk untuk Akses pertanian Agar bisa Bermanfaat Bagi masyarakat Banyak Warga mengatakan Yang bersangkutan ini Sudah beberapa kali Membangun jalan Dengan kocek pribadi Baik jalan Kabupaten Maupun jalan Di permukiman warga Warga berharap Aksi peduli Jalan rusak Dengan membangun jalan Juga bisa dilakukan Para dermawan Lainnya Yang ada di Kabupaten Bermu Ban yang berharap Jalan Jalan Jadi Jalan itu Benar-benar Enak Dilewati Saya penyakitkan ikhlas dari hati saya, dari Pak Jun Ikhlas untuk menyumbang di RTL 5 area ke-8, saya selalu berhenti. Pemirsa Indonesia kerap disebut sebagai negara yang menikmati bonus demografi. Hal ini disebabkan dari 275 juta penduduk Indonesia yang terdata hingga tahun 2023, 72 persennya didominasi usia muda. Baik yang disebut dengan generasi milenial, genzi, dan post-genzi. 28 persen sisanya adalah generasi X yang berusia 45 tahunan dan juga pre-boomer dan boomer yang pemirsa ini lahir di rentang antara hingga usia di atas 25 tahun. Indonesia kerap disebut sebagai negara yang menikmati bonus demografi. Hal ini disebabkan dari 275 juta penduduk Indonesia yang terdata hingga tahun 2023, 72 persennya didominasi usia muda. Baik yang disebut dengan generasi milenial, genzi, dan post-genzi. 28 persen sisanya adalah generasi X yang berusia 45 tahunan dan pre-boomer dan boomer yang lahir di rentang hingga tahun 1964. Namun sayangnya bonus demografi ini juga menimbulkan sedikit pekerjaan rumah bagi pemerintah yang gencar menyiapkan misi Indonesia emas 2045, yaitu tingginya angka pengangguran, terutama di generasi Z. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hampir 10 juta penduduk berusia 15 hingga 24 tahun berstatus menganggur atau tanpa kegiatan. Terbatasnya lapangan kerja secara formal baik secara jumlah, persyaratan usia maupun keterampilan dan pengalaman menyebabkan menjamurnya pekerjaan informal. Ditambah lagi sulitnya akses ke pendidikan lanjutan yang terjangkau, membuat genzi seakan terhimpit. Lalu, perlukah genzi diperlukan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya? Bagaimana seharusnya pemerintah mengelola bonus demografi ini agar tidak menjadi bom waktu di kemudian hari? Ya, menjadi pertanyaan besar tentunya pemirsa, bagaimana bonus demografi ini bisa menjadi hal yang sangat diuntungkan, bukannya menjadi malapetaka, bahkan menjadi bom waktu. Karena diketahui pengangguran yang disumbang oleh generasi Z ini sangat besar, angkanya bahkan mencapai 10 juta orang. Nah, untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Pak Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, selamat malam Pak kabar. Selamat malam, Pak. Sehat selalu. Sehat selalu tentunya. Sebelum kita membahas lebih jauh Pak mengenai genzi ini, ada baiknya ya, kita terlebih dahulu melihat bagaimana sih data yang diperoleh dari BPS, dari Badan Pusat Statistik mulai dari tahun 2023, di mana memang jumlah penduduk Indonesia ini ada sebanyak 275, juta penduduk, terdiri dari laki-laki 139,3 juta, dan juga perempuan 136,3 juta jiwa untuk penduduk perempuan. Ini data yang diperoleh dari BPS per 20 Februari 2023, pemirsa. Selanjutnya kita juga akan melihat betapa atau berapa banyaknya jumlah penduduk jika dikelompokkan dalam kategori umur ataupun generasi, sebagaimana kita ketahui, pemirsa mungkin sudah banyak sekali mendengar istilah-istilah boomer, istilah GNX, istilah Genzi. Nah, dari data BPS, 175 juta penduduk Indonesia, terdapat ada 29,2 juta jiwa generasi pre-boomer dan boomer. Jadi mereka ini adalah yang lahir sebelum tahun 1964 hingga tahun 1964. Ada 14,2 juta jiwa laki-laki dan juga 15,3 juta jiwa perempuan. Selanjutnya pemirsa adalah generasi X. Ini mereka yang lahir tahun 1965 hingga 1980. Total ada 49,1 juta jiwa, terdiri dari 24,5 juta jiwa dan 24,6 juta jiwa penduduk perempuan. Kita lanjutkan generasi milenial. Ini adalah generasi saya, Pak Trubus. Ini lahir tahun 1981 sampai 1996. Ini adalah generasi yang jumlahnya juga cukup besar, terdiri dari 32,1 jiwa laki-laki dan 31,4 juta jiwa perempuan. Nah, inilah sekarang yang ditampilkan generasi Z yang tentunya masih menjadi banyak sekali perbincangan. Kelompok umur yang lahir di rentang tahun 1997 hingga 2012. Artinya ini usianya dari 12 tahun hingga yang tertua sekitar 27 tahun. Jumlah genzi ini sebanyak 67 juta jiwa, luar biasa. Terdiri dari remaja putra ada 34,4 juta dan juga remaja putri sebanyak 32,6 juta jiwa. Ini data jumlah penduduk berdasarkan generasi, jika kita sudah lihat data yang diambil langsung dari Badan Pusat Statistik. Jumlahnya luar biasa sekali. Kita akan simak lagi, satu lagi. Data yang dihadirkan langsung dari Badan Pusat Statistik, pemirsa. Nah, ini adalah pos generasi Z yang juga sangat menyumbang angka yang besar sekali. Jumlahnya tidak main-main, pemirsa. 67,8 juta jiwa. Terekam dalam data BPS, 33,9 juta. Laki-laki, 33,9 juta jiwa. Anak perempuan. Jadi ini rentang usianya sekitar 12 tahun ke bawah. Artinya kalau kita bisa melihat Pak Trubus, generasi pos Gen Z dan juga milenial luar biasa. Menyumbang kependudukan Indonesia begitu besar. Ini kan juga menjadi hal yang sebenarnya diuntungkan, tapi bisa juga itu satu sisi, bom waktu. Bagaimana kemudian angka-angka ini kita khawatirkan tidak menyumbang angka pengangguran yang semakin besar. Karena kalau angka pengangguran ini sudah menyentuh angka 10 juta jiwa. Iya menurut saya ini perlu hadir pemerintah dalam ini negara untuk memberikan satu kebijakan tersendiri terkait dengan bagaimana masa depan Gen Z. Dalam arti bahwa nanti pemerintah perlu menguatkan satu kebijakan regulasi terhadap perkembangan ataupun masa depan dari Gen Z ini. Nah misalnya bisa saja pemerintah nanti membentuk satu kementerian tersendiri terkait Gen Z ini. Karena kan apa, ini menyumbang kontribusinya besar sekali. Karena itu mungkin ada, kan kita ada kementerian pemuda dan olahraga. Ya selama ini sudah ada. Sudah ada, tinggal tambah saja misalnya Gen Z dimasukkan di situ bagian dari ini misalnya. Nah atau juga nanti pemerintah perlu terkait ini, apa namanya, memberikan ruang pekerjaan yang luas kepada mereka melalui kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah sendiri. Tapi selama ini kan memang kebijakan sudah cukup banyak ya Pak, sudah ada banyak kartu pekerja, pelatihan-pelatihan juga sudah dilakukan. Tapi faktanya pengangguran ini justru banyak disumbang dari lulusan SMK, bahkan yang sudah, ibaratnya sudah siap lah untuk bekerja. Ini yang salah apa sebenarnya Pak? Yang salah memang ini, apa namanya, antara permintaan dan penawarannya itu nggak seimbang. Artinya, kriteria yang dibutuhkan pekerjaannya itu dengan kapasitas atau kemampuan dari Gen Z sendiri nggak nyambung. Jadi kalau bahasa kerennya itu nggak ada link and match-nya itu nggak kena. Itu persoalannya. Yang kedua saya melihat memang ini semua juga dari bagaimana pemerintah selama ini kurang memperhatikan keberadaan Gen Z hanya kaitannya diberikan pelatihan tapi tidak diberi lanjutan seperti apa selanjutnya. Apakah mereka bisa diterima di tempat pekerjaannya itu ataukah mereka bisa mengembangkan kapasitasnya yang lebih luas dalam hal pekemajuan mengenai teknologi misalnya, mengenai digital, mengenai lapangan pekerjaan yang selama ini bayangan masyarakat kan selalu cuma pekerjaan itu formal gitu. Nah sementara pekerjaan informal itu kan banyak. Nah mungkin bagaimana nanti diarahkan untuk hal-hal yang sifatnya formal maupun informal. Kalau kita orientasinya formal semua memang akhirnya munculnya pengangguran ini gitu. Tapi memang ini penting yang kedua memang pemerintah perlu mungkin di tingkat, karena ini kan ada tempatnya kan asal. Misalnya di kampung-kampung halamannya kan kita ada dana desa. Mungkin itu dana desa bisa diolah-kelolah sedemikian rupa sebagian untuk pengembangan Gen Z agar Gen Z ini bisa berkembang di desanya mengembangkan. Kita akan coba hadirkan juga bagaimana data pengangguran, tapi terlebih dahulu ini adalah merupakan data survei kependudukan Pemirsa. Nah kita sekarang akan hadirkan bagaimana kemudian jumlah Gen Z yang menganggur. Jadi data dari BPS Pemirsa sekitar 9,9 juta, jadi memang tidak sampai 10 juta tapi hampir ya. Jadi terdiri dari 4,7 juta orang dan juga laki-laki dan juga 5,73 juta orang perempuan. Ini adalah dari generasi Z yang rentang usianya tadi disebutkan sampai dari 12 sampai usia 27 tahun. Artinya memang ini angka yang besar sekali Pak, tapi kalau tadi Pak, oh iya kita juga akan menghadirkan bagaimana pernyataan langsung dari Menaker Ida Fauzia yang kemudian juga mengungkapkan bagaimana kemudian pernyataan dari pemerintah bahwa generasi Z ini memang salah satu yang menyumbang pengangguran yang paling besar di Republik Indonesia. Berikut pernyataan selengkapnya. Ini adalah pernyataan dari Menaker Ida Fauzia, mereka yang pengangguran adalah kebanyakan generasi Z. Mereka yang rentang usianya 18 sampai 24 tahun, selesai lulus SMA, SMK atau mereka lulus perguruan tinggi. Jadi rata-rata mereka adalah posisinya, kalau 18 tahun biasanya posisinya mencari pekerjaan atau meneruskan kuliah. Ini bahkan dari Menaker sendiri sebenarnya sudah memiliki kesadaran bahwa memang dominasi pengangguran itu justru dari generasi Z yang memang bahkan sudah sebenarnya diberikan pelatihan-pelatihan. Tapi sekali lagi penciptaan lapangan kerjanya ini ternyata tidak selaras dengan kemampuan dari kualitas Gen Z tersebut. Iya, ini kan persoalannya kemudian banyak perusahaan menetapkan kriteria itu, itu tidak selaras dengan kemampuan yang ada di Gen Z sendiri. Jadi akhirnya Gen Z ini kesulitan untuk masuk lapangan pekerjaan yang sebenarnya cukup banyak juga. Cuman karena Gen Znya tidak bisa menyesuaikan dengan perusahaan yang ditawarkan itu, jobnya lah, job desknya itu nggak ada, ya akhirnya mereka nggak bisa masuk. Sementara ini kan itu yang kedua memang pemerintah sendiri harus memikirkan bagaimana kemudian agar perusahaan-perusahaan itu bisa menerima gitu loh, bisa menerima. Artinya kriteriannya diturunkan, mungkin pemerintah perlu juga menggenjot. Lulusan SMK, karena menyumbang pengangguran yang paling besar ya. Lulusan SMK, nah ini kan juga harus disalurkan. Jadi tidak semerta-merta hanya mengatakan bahwa ini persoalan bonus demografi, ini persoalan kemudian mereka menyumbang pengangguran yang tinggi dan sebagainya, tapi tanpa ada solusi. Nah kalau nggak seperti itu ya ujung-ujungnya mereka akhirnya menjadi generasi yang frustasi kan, karena mencari pekerjaan nggak ada. Berbicara mengenai generasi frustasi, ada fenomena menarik juga Pak Trubus, bahwa Gen Z ini kerap dikaitkan dengan kutu loncat. Jadi pengangguran yang sebenarnya dia tadinya sudah punya pekerjaan, tapi kemudian berpindah-pindah karena tidak stabil dalam satu perusahaan tertentu. Ini kita akan bahas fenomena ini karena cukup marak terjadi, namun usai jadi pemirsa akan kembali saat lagi. Ada gitu loh. Iya, paradoks pemirsa bahwa Gen Z ini kerap diidentikan dengan kaum kutu loncat, cukup banyak menyumbang pengangguran, namun pada saat yang bersamaan memang identik dengan Gen Z yang memiliki gaya hidup santai, kemudian juga menikmati hal-hal baru. Kita akan bahas dan kita juga akan hadirkan untuk Anda pemirsa bagaimana Gen Z sebutannya kutu loncat, karena 86 persen karyawan risa ini ternyata berasal dari Gen Z. Ini adalah sumber dari kita lulus work culture report pemirsa. Dan selanjutnya, bagaimana kemudian Gen Z ini memutuskan berpindah perusahaan dalam rentang waktu yang begitu cepat, sejumlah alasan sudah terekam dalam survei. 33 persen pemirsa karena ada tawaran dari perusahaan lain, 25 persen pekerjaan tidak sesuai dengan passion, 25 persen lainnya karena alasan pekerjaan yang menumpuk, dan 21 persen sisanya karena alasannya budaya kerja perusahaan. Selanjutnya, kita akan membandingkan bagaimana loyalitas pekerja berdasarkan generasi. Ini survei yang dilakukan oleh Job Planet, dari Gen X usia di atas 35 tahun, mampu bertahan selama 1 tahun itu sebanyak 10 persen, tapi yang bertahan sampai di atas 5 tahun, besar rangkanya 42,5 persen. Kita akan coba lihat bagaimana generasi selanjutnya, jika tadi ini Gen X, Gen Y rentang usia 21 sampai 35 tahun, tingkat loyalitas untuk 1 tahun sekitar 30,2 persen, tapi untuk di atas 5 tahun, 9,5 persen. Gen X, generasi selanjutnya bagaimana dengan generasi Z? Nah, ini data dari Job Planet menyebut, Gen Z yang bertahan bekerja selama 1 tahun, besar, sebanyak 57,3 persen, tapi yang bertahan sampai di atas 5 tahun, pemirsa, ternyata sedikit, 5,8 persen saja. Jadi, menjadi pertanyaan, apa sebenarnya cita-cita dari Gen Z ini? Nah, kita akan hadirkan untuk Anda, pemirsa, ini ada survei tentunya dari PPM dan juga CHCD, bekerja sama ini juga sudah melakukan survei terhadap Gen Z, pemirsa. Jadi, diperoleh hasil, 29,4 persen ini ingin menjadi wira swasta, 29,4 persen lainnya berharap dapat pekerjaan sebagai ASN, kemudian sisanya karyawan, profesional, freelancer, dan juga lainnya. Langsung saja, Pak Trubus, apa yang bisa dibaca dari data-data ini, dari data Gen Z dikaitkan dengan kutu loncat tadi? Iya, kalau saya lihat memang namanya Gen Z itu kan pengen mencari ini jati dirinya ya, jadi ingin mencoba trial errornya itu tinggi, rasa kepo-nya juga tinggi, sehingga mereka maunya mencari sesuatu yang cocok untuk dirinya, mencoba lagi ke tempat lain yang lebih cocok lagi, kalau nggak cocok dia pindah lagi. Apakah itu hal yang positif? Iya, satu sisi positif, karena apa? Karena dia akan menambah banyak pengalaman kan gitu, jadi dia punya pengetahuan yang lebih, itulah ciri-ciri dari anak muda yang pengen belajar, rasa kepo tinggi. Tetapi persoalan memang kemudian bagaimana perusahaan yang tempat dia bekerja, begitu sudah dididik, sudah dilatih dengan bagus, akhirnya dia berpindah, kan dia akhirnya merugilah bahasa kerennya kan merugih. Tetapi ini persoalan yang menarik, bahwa kenapa kok pilihannya kebanyakan di dunia PNS gitu ya, ASN. Nah ini juga pikiran pemerintah, pemerintah harus membuka seluas-luasnya ini untuk ASN agar dari kalangan jensi itu bisa diterima gitu, termasuk di dalamnya adalah dunia entrepreneur pariwisat, wira usaha itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan, artinya di sini kementerian UMKM, kementerian apa namanya, yang kaitan dengan ASN dan kemampuan RB perlu membuat kebijakan juga gitu, termasuk menaker juga. Nah sehingga semuanya terintegrasi bagaimana kolaborasi untuk menciptakan satu kebijakan yang betul-betul bisa di, apa istilahnya, melindungilah, melindungi kepada jensi dan masa depan jensi itu sendiri gitu. Sehingga mereka tidak menjadi generasi yang frustasi, generasi yang kemudian merasa diri sebagai yang tidak diperhatikan atau termarginalkan. Apakah ini sebenarnya menjadi permasalahan dari pemerintah yang memang harus turun tangan untuk melihat hal ini? Atau sebenarnya ini memang persoalan sosial yang terjadi pada saat ini sehingga memang merubah persepsi ataupun merubah mentalitas dari generasi zaman sekarang? Iya bisa dua-duanya, bisa dari pemerintah sendiri yang memang harus perhatian terhadap kondisi munculnya kelompok jensi ini yang begitu besar dan selama ini hanya dimanipulasi untuk kepentingan politik saja. Nah sekarang bagaimana kemudian juga ini adalah bagian dari masalah sosial, karena bagaimana juga dia kan juga punya jaringan, punya istilahnya punya pertemanan, dan dia juga punya asa yang tinggi terhadap semangatnya juga sangat tinggi terhadap hal-hal yang sifatnya kebaruan. Tapi mungkin ini diarahkan dalam hal-hal yang positif, makanya perlu di pengembangkan dalam konteks misalnya EI, dalam konteks digital, yang memang sekarang ini banyak-banyak mewarnai dunia-dunia masa depan gitu ya. Nah kemudian yang terakhir menurut saya ya jensi ini memang bagaimana juga harus dibimbing. Nah perhatian dari senior-seniornya juga perlu ini untuk memberikan satu semacam ya arahan, bimbingan ya. Jadi pemerintah jangan hanya berpikir sudah dikasih pelatihan, dikasih ini, tapi mereka nggak bekerja. Atau mereka sudah diarahkan masuk di dunia pekerjaan, di dunia kerja, tetapi di perusahaannya dia nggak kerasan, pindah lagi, pindah lagi. Ini jangan hanya itu kan jumlah persennya kan kecil misalnya, kalau misalnya ada. Nah itu bagaimana mereka pemerintah hadir untuk memberikan semacam akses kepada mereka, agar mereka itu bisa istilahnya ya mapan lah punya pendirian, prinsip yang mengembangkan karirnya. Artinya dia disuruh milih pekerjaanmu yang paling cocok, suka apa. Nah terus dikembangkan aja itu sampai ke titik yang dimana kemudian dia mencapai titik kepuasan, atau mereka mencapai titik ini ya, apa namanya, ya sesuai harapannya gitu, sesuai asanya itu mbak. Ini menjadi persoalan yang sebenarnya tidak banyak orang yang menyadari, tapi cepat atau lambat ini akan menjadi persoalan yang besar tentunya, dan kita harapkan ini menjadi perhatian juga oleh pemerintah. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali ya kita Pak Trubus, ini luar biasa analisisnya, itu yang akan kita bahas nanti di program-program selanjutnya pemirsa. Tapi kami harus mengingatkan kepada Anda, untuk jangan lupa menyaksikan dua sisi dengan tema, DPO Kasus Fina Ditangkap, Kasus Terungkap, bersama Dwi Anggia. Saya Cica Anissa. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, sampai jumpa.